Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana, memimpin rapat koordinasi fasilitas kantor Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Administrasi Jakarta Timur di ruang rapat khusus lantai 2 kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kegiatan ini guna membahas mengenai bantuan fasilitas terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Wali Kota sendiri telah mengimbau kepada para SKPD dan UKPD terkait untuk berperan aktif dalam membantu fasilitas pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Jakarta Timur, Nurdin, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi mengenai hasil rapat koordinasi dalam memfasilitasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Ada pun yang dibahas termasuk masalah koordinasi dengan Sudin Kominfomas terkait jaringan internet dan CCTV dalam hal pengamanan kantor, kemudian masalah fasilitas dari dinas olahraga dan pemuda termasuk peminjaman GOR untuk melakukan sosialisasi. Nurdin berharap kerjasama dari berbagai pihak untuk fasilitas pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 dapat berjalan dengan baik. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan wakil gubernur. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah hal yang lain yang nanti kita sesuaikan. Fasilitasi dukungan personil untuk membantu dalam persyariatan Nanti proses tidak menawarkan situasi di BKD dan BKS Yang kedua masalah pada persyariatan yang kita butuhkan untuk waktu kerja BKD dan BKS Yang ketiga sarana pendukung Samping ada uangkan yang hanya terlalu minimal Nah ini sehingga nanti ketika teman-teman BKBK untuk melakukan info data dan lain sebagainya Ini tidak akan ada kesalahan Termasuk juga masalah kita koordinasi dengan Sudin Pemimpun lagi Terkait jaringan internet, CCTV, dalam pengamaran di kantor Terus kemudian masalah penambahnya Fasilitasi dari sinas warga Peminjaman luar untuk pula klasisir Ya, itu dia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.